Kerajaan Mataram di Jawa Tengah tercatat pernah melebarkan sayap kekuasaannya sampai ke Jawa Timur dan Bali. Di Jawa Timur ada sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kenjuruhan yang diabadikan dalam Prasasti Dinoyung tahun 760 dan di Bali terdapat kerajaan Singamandawa yang dikekalkan dalam Prasasti Sukawana tahun 882. Mengutip buku leluhur orang Bali dari dunia babah dan sejarah, diperkirakan raja-raja dari kedua kerajaan itu merupakan keluarga Sanjaya atau Sanjaya Wamsa. Kesimpulan itu ditarik lantaran ada kesamaan isi dari Prasasti Canggal tahun 732, Prasasti Dinoyung tahun 760 dan Prasasti Sukawana tahun 882 terutama menyangkut keagamaan yang dianud. Sanjaya adalah raja dari sebuah kerajaan tua di Jawa Tengah yang bernama Kerajaan Mataram. Dalam Purana, Usana, dan Babad, kerajaan itu sering disebut dengan Keling. Sanjaya adalah raja pertama dari kerajaan itu. Dialah yang mendirikan dinasti Sanjaya yang umum disebut Sanjaya Wamsa. Kerajaan Mataram dengan rajanya Sanjaya tidaklah muncul begitu saja di Jawa Tengah. Kerajaan itu diperkirakan merupakan kelanjutan dari kerajaan Kalinga di Jawa Barat. Dalam Purana, Usana, dan Babad, kerajaan Kalinga hanya disebut Keling. Menurut Inti Sari Online, peninggalan kerajaan Kalinga menjadi bukti keberadaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa yang berdiri pada abad ke-6 hingga abad ke-7. Pendiri kerajaan Kalinga adalah keturunan dinasti Shalendra yang nantinya menjadi penguasa kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Kalinga yang lokasinya di pesisir utara Jawa bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Sima yang berkuasa antara tahun 674 sampai 695. Adapun asal-usul kerajaan Kalinga harus dicari di India Selatan karena induk kerajaan Kalinga ada di India Selatan. Oleh karena adanya desakan dari raja-raja lain di India, maka raja Kalinga dan keluarganya lari ke Indonesia dan terdampar di Jawa Barat. Di sana bersama pengikutnya ia kemudian mendirikan kerajaan Kalinga. Akan tetapi setelah Ratu Sima tidak diketahui lagi raja penggantinya. Lalu pada tahun 732 muncul kerajaan baru di Jawa Tengah dengan nama Mataram. Para ahli memperkirakan kerajaan Mataram itu merupakan kelanjutan dari kerajaan Kalinga. Mengapa pindah ke Jawa Tengah? Kemungkinan besar karena didesak oleh kerajaan lain yakni kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-6. Yang menjadi raja di kerajaan Tarumanegara adalah Purna Warman dari dinasti Warma. Singamandawa, salah satu kerajaan yang sudah disebutkan tadi adalah kerajaan tertua di Bali. Keberadaannya diabadikan oleh lebih dari 15 buah prasasti yang berangka tahun antara 882 hingga 896. Dan satu-satunya raja yang disebut-sebut dalam prasasti yang dikeluarkan di Singamandawa adalah Raja Ugrasena. Boleh jadi Raja Ugrasena adalah keturunan Raja Sanjaya. Bersamaan dengan masa pemerintahan Raja Ugrasena di Singamandawa, di Bali juga ada kerajaan lain yang didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa bernama Kerajaan Singadwala yang berpusat di Pesaki. Keberadaan kerajaan itu diabadikan dalam prasasti Belanjong Sanur tahun 1914. Munculnya kerajaan dari dinasti Warmadewa disebutkan tidak terlepas dari persaingan antara dinasti Sanjaya dan dinasti Warma sejak abad ke-6 pada saat mana dinasti Warma juga mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Semakin meluasnya wilayah kekuasaan kerajaan Singadwala di Bali membuat wilayah kekuasaan kerajaan Singamandawa terdesak hanya bertahan di pegunungan Kintamani dan Buleleng. Sedangkan selain sampai batas utara Bali, wilayah kerajaan Singadwala meliputi Manukaya, Tampak Siring, dan Malet, Kayuamwe. Hal itu tercatat pada prasasti berupa pahatan batu yang terdapat di Pura Penataran Gede Malet dan Pura Penempaan Manukaya. Setelah tahun 966, nama Raja-Raja Singamandawa tidak terdengar lagi. Prasasti-prasasti yang ada semua dikeluarkan oleh Raja-Raja Warmadewa. Itu berarti kerajaan Singamandawa sudah dikalahkan oleh kerajaan Singadwala mungkin lewat jalan damai mengingat salah seorang Raja Warmadewa sangat menghormati Raja Ugrasena. Hal itu diuraikan dalam prasasti Kintamani. Menurut tradisi kerajaan-kerajaan kuno, bila mana ada kerajaan yang dikalahkan, maka keluarga Raja yang dikalahkan biasanya diberi tugas dalam pemerintahan seperti menjadi pati atau kedudukan lainnya dalam pemerintahan. Jika itu benar adanya, maka keturunan Ugrasena nantinya menjadi area Bali yang pada zaman pemerintahan Sri Tapaulung alias Sri Asta Surarana Bumi Bantan dari dinasti Warmadewa menduduki jabatan Menteri-Menteri Kerajaan. Sebagian dari para menteri yang dikenal sebagai area Bali itu adalah Pangeran Tambia di Jimbaran, Ki Walung Singkal di Taro, Ki Tunjung Tutur di Tianyar, Ki Tunjung Biru di Tenganan, Pangeran Kopang di Seraya, Ki Buahan di Batur, Rakyan Girimana di Ularan, Pangeran Tangkas, Pangeran Mas, Ki Pasung Gerigis, dan Ki Kebu Iwe. Itulah sebelas menteri atau pati dalam pemerintahan Sri Asta Surarana Bumi Bantan. Sebagian dari mereka diperkirakan merupakan keturunan Raja Ugrasena dari dinasti Senjaya. Dan di antara mereka yang dapat ditelusuri silsilahnya antara lain, Rakyan Girimana dari Ularan Buleleng. Keturunan Rakyan Girimana sangat pemberani dan selalu menjabat Panglima Perang Kerajaan Gel-Gel. Ia terkenal sebagai Panglima Dulang Mangap yang menaklukkan belambangan. Begitu pula Jelantik Bogol keturunannya yang dikenal sebagai pahlawan Perang Pasuruan. Ada pula keturunan area Bali lainnya yang dikenal dengan nama Karang Buncing. Karang Buncing adalah keturunan Ki Pasung Gerigis Mahapati Kerajaan Bali. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Karang Buncing adalah keturunan Jaya Katong dari Kediri. Demikian juga dengan Kerian Jelantik, Panglima Perang Kerajaan Gel-Gel. Ada sumer babat yang menyebutkan bahwa ia adalah keturunan Nyuh Aya, tetapi dalam silsilah Nyuh Aya nama Jelantik ada pada generasi jauh di bawah. Sedangkan babat dalem selalu mengaitkan nama Jelantik dengan nama Ularan area Bali. Demikian diperkirakan kelanyutan keturunan Sanjaya Wamsa dari Kerajaan Galinga. Namun, babat Bali Dewipa memberikan keterangan yang sedikit berbeda bahwa Kerian Ularan, Karang Buncing, dan Keboiwo memiliki hubungan darah. Ayah Kerian Ularan adalah Patih Hamangkubumi Kipasunggerigis dan Kipasunggerigis sendiri adalah Putra Dangyang Sidimantra alias Dangyang Cakru Putra Raja Masulama Suli. Dengan demikian, Kerian Ularan, Karang Buncing, dan Keboiwo adalah keturunan Air Langga. Demikian riwayat para Raja Balikuna dan para area Bali yang dikutip dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!